Setiap kesulitan yang engkau hadapi, itu saking sayangnya Allah, supaya engkau menghadap Allah sendirian, jangan bawa siapapun. Karena kenapa? Dengan banyaknya orang yang menolong, jangan-jangan itulah yang menyebabkan engkau tidak akan melihat dengan engkau. Karena dia pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau semua orang menolak semua memberikan bantuan kepadamu, menantu juga enggak pernah bantu, mertua apalagi, anak juga tidak mau tahu, dan sudah tidak ada seorang pun yang menolongmu. Baru setelah itu, engkau baru merasakan bahwa yang menolongmu hanya Allah. Itu.